Halo assalamualaikum kita jumpa lagi ya kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat sepatu rajut Aina ya seperti ini ya sepatunya nah ini bahan-bahan yang harus disiapkan so sepatu yang sudah dihubungi ya ini sudah siap rajut ini ada insolnya kita pakai yang tiga lapis ya tebal dan empuk ya saya menggunakan ukuran 37 ya dan ini ada benang boleh sertila play D27 ya seperti ini kemudian ini ada lem khusus sepatu ada penanda ada tali sepatu korek api kemudian ini besi ya besi buat penyanggasi sole sepatu heel ini kemudian mata ayam yang saya pakai yang model seperti ini ya mata ayamnya jadi dia tidak polos dia seperti oval tapi lubangnya tetap bulat ini ini ada jarum trapasti kemudian gunting hapen saya pakai ukuran nomor dua ya yang membutuhkan bahan-bahan sepatu rajut bisa lihat linknya di deskripsi video ini ya atau bisa lihat cek kolom di bawah ini Oke sebelum kita mulai jangan lupa like dan subscribe channel kami terima kasih Hai nah sekarang kita akan mulai membuat sepatu rajutnya kali ini saya mulai di sol bagian kanan ya ini sudah dirubangi ya ini jangan lupa dihitung dulu ya lubang solnya kanan dan kiri ya kalau sama baik ya tidak perlu untuk diskip atau ditambah ya untuk menyiasati so yang beda jumlah lubang bisa disamakan ya dengan cara satu diskip itu disamakan dengan jumlah lubang yang sedikit atau ditambah sg di lubang yang jumlahnya banyak Oke cara Hai nambahnya di fondasi kebagian kedua ya setelah kita bikin fondasi awal ya setelah kita mengisi lubang lubang ini semuanya Oke kita buat dari sebelah sisi sebelah dalam sisi sebelah dalam itu yang ada lekuknya ini ya ini namanya sisi sebelah dalam yang lurus ini sisi sebelah luar ya seperti itu selanjutnya kita masuk di sini ya Hai kemudian kita masuk di sini ya Hai kemudian ini benangnya kita masukkan kemudian ke dalam lubang ya Hai kemudian kita masukkan tarik ya tarik sepanjang lubang depannya tarik seperti ini ya tarik ya seperti ini tarik lagi sepanjang lubang depannya kemudian kita isi masuk kemudian masukkan kemudian masukkan ke dua nanti seperti ini ya ini kita buat terus memutar sampai ketemu lagi di sini setelah sampai pada ujung kemudian di slip stitch dan kita buat baris baru ya seperti ini kemudian kita masuk di lubang pertama kita buat sc122 lubangnya lah depannya lagi kita isi dengan 1 2 depannya lagi kita isi dengan 1 2 3 seperti ini ya depannya lagi kita isi dengan 2 1 2 jadi urutannya 223 223 seperti itu ya oke kita lanjutkan memutar sampai ketemu lagi di sini nah ini sudah sampai pada ujung ya kemudian ini kita slip stitch di awal ya di awal kita mulai membuat sc2 nah seperti ini ya nah seperti ini kemudian kita buat satu rantai kita buat sc lagi ya kita buat sc lagi kita buat sc lagi ya ini kita balik kemudian kita buat sc lagi satu lubang kita isi dengan 1 sc ya seperti ini satu lubang kita isi dengan 1 sc ini kita lanjutkan ya ini kita lanjutkan ya dan ada di sini nah lanjutkan ya ini sudah sampai pada ujung kemudian ini kita slmän di awal kemudian ini kita buat sc lagi berkeliling ya ini kita buat sampai 5 baris ya untuk ukuran 36 37-1 ok nah ini setelah sampai 5 baris ya untuk 3637 ini kita kunci dan kita butuh seperti ini ya kemudian kita akan buat list ya disini kita buat list kita masuk disini kemudian masuk lubang depannya lagi depannya seperti membuat rantai slip stitch seperti ini satu lubang kita isi dengan satu kita isi memutar sampai ketemu lagi disini nah setelah selesai ya dibuat list seperti ini kemudian kita akan pasang insole nya ini dulu kita pasang ya ini dilem dulu ya ini dilem dulu disini ini kita lem dulu ya kemudian dilem dua sisi kemudian kita tempelkan setelah itu kita lem juga insole nya kemudian kita tempelkan ke dalam sole nya ya caranya untuk menempelnya dan sama ya seperti tutorial tutorial sebelumnya ya untuk cara nebel insole ke sole nya oke lanjut setelah kita pasang insole kita akan membuat bagian depan dulu ya ini kita akan buat ini kita cari garis tengahnya ya kita center nah seperti ini kita cari garis tengahnya kemudian kita hitung 1,2,3 yang ini juga sama kita hitung 1,2,3 ya lalu kita buat bagian depan ini kita mulai dari yang penanda pink ini kita masuk di ini kan disini ya tapi kita nanti masuk di rubang yang tengahnya ini yang tengah ini ya begini satu rubang kita isi dengan satu pesce ya nah ini kita ambil kita masuk untuk yang terakhir kemudian kita akan buat slip stitch sebanyak dua kali ya seperti ujung ini kita buat slip stitch seperti ini ya lanjut kita balik kemudian kita buat sc lagi kita buat sc kita mulai di kita mulai di slst pertama ya seperti ini kita lanjutkan sampai ujung ini bisa kita potong yang sisa benang awal lagi kita potong kemudian ini kita lanjutkan seperti ini nah kita balik lagi kita akan membuat slst slst di lubang tengah ya sama ya di lubang tengah di lubang berikutnya tarik tarik biar rapat nah seperti ini lalu kita buat baris sc lagi ya baris baru lagi kita buat mulai dari slst pertama ya kemudian kita lanjut membuat satu lubang kita isi dengan satu sc sampai ujung setelah sampai ujung baru kita slst di lubang depannya sebanyak dua kali seperti ini ya sambil kita cek apakah ini sudah benar-benar center center dalam artian ini kalau dilihat dari depan ini dia ada di tengah-tengah ya dia lurus tidak miring kemudian kita balik kita buat baris baru lagi kita buat di slst pertama seperti ini satu lubang satu sc ini kemudian ini sudah disampai pada ujung kita skip stitch lagi di depannya seperti ini ya ini di skip 1 ini langsung masuk ke lubang depannya ya hati-hati jangan sampai ke skip nah seperti ini lanjut kita akan melanjutkan membuat baris baru lagi nah ini ya sampai di 14 baris ya ini ini yang menang warna marun kita slip stitch dulu ya kita slst nah seperti ini lanjut kemudian kita begini lanjut ditanya ini kita masuk dengan menang warna marun tapi kita akan keluar membawa benang warna krem seperti ini ya nah di sc pertama baris ke-15 ini kita membuat satu sc dengan benang warna krem di rubang di rubang depannya ini ya yang slst pertama seperti ini ya maaf ini kita keluar membawa benang warna marun lalu lalu lanjutkan kita buat satu lubang 1 sc dengan benang warna marun ya seperti ini ini kita lanjutkan satu lubang 1 sc dengan benang warna krem ini ada di dalam benang warna marun sampai ujung kita sisakan satu nanti kita akan buat motif lagi dengan benang warna krem 1 sc seperti itu ya nah ini ini sudah ada di di dua terakhir ini yang kedua ini dua terakhir ini ini masih kita isi dengan marun tapi nanti kita keluar membawa benang warna krem seperti ini ya nah lanjut ini kita buat sc depannya ini menggunakan benang warna krem lanjut kita akan slst di sini depannya nah seperti ini ya kita slst dua kali lanjut ini kita buat slst pertama dengan benang warna krem seperti ini ya lanjut depannya ini maaf ini kita buat slst pertama di slst pertama ini kita keluar dengan keluar membawa benang warna marun nah seperti ini lanjut depannya ini kita buat sc dengan benang warna marun tapi kita keluar membawa benang warna krem ya ini ini kan harun ya dua ini ambilnya dengan marun tapi keluar membawa benang warna krem untuk selanjutnya ini kita isi dengan sc nah seperti ini nah kita keluar membawa benang warna marun lanjut kita akan lanjutkan dengan isi dengan benang warna marun ya sc satu lubang satu sc sampai ketemu di tiga terakhir ini yang krem tetap dimasukkan ya nanti buat isi selang selingnya motif buat motifnya kita buat sc seperti ini sampai tiga terakhir ya lanjut ini sudah sampai di tiga terakhir kita keluar membawa benang-benang krem kemudian kita isi dengan satu sc krem keluar membawa benang marun kemudian depan ini kita isi dengan marun keluar membawa benang warna krem kemudian kita akan buat krem disini di ujung kemudian kita isi krem disini nah seperti ini kita balik kita buat slst ya kita buat slst lanjut dan lanjut ini kita akan buat kedua slst kemudian nah lanjut kita akan buat sc ya seperti ini kita keluar benang warna marun lanjut kita buat sc marun keluar membawa krem seperti ini lanjut kita akan buat sc keluar membawa benang warna marun lanjut kita buat marun kita keluar membawa benang warna krem lanjut nah ini keluar membawa benang warna marun selanjutnya ini kita buat sc biasa satu lubang satu sc sampai lain iya yang krem ada di dalam rajutan sampai disini ya depannya yang krem ini oke nah ini kemudian sudah sampai saya sampai sini kemudian kita akhiri dengan benang warna krem kita lalu buat sc krem kita keluar benang warna marun ya selanjutnya seperti ini ini keluar krem lanjut kita buat sc marun kemudian keluar benang krek marun nah seperti ini ini sc marun kita keluar membawa krem caranya sama ya ini dia baris kita tambah satu satu untuk ini satu gitu seterusnya ya caranya sama ya ini kita lanjutkan ya sama kita slst 2 slst 2 ya ini tadi kan sudah terakhir ini kemudian kita akan lanjutkan ya membuat motif ya sama jalannya seperti sebelum oke kita lanjutkan sampai nanti ketemu di titik tengah ya jadi nanti kan dikurang satu satu akhirnya nanti gabung jadi satu oke nah jadinya seperti ini ya nanti kalau sudah selesai dia yang di tengah ini akan berbentuk seperti segitiga oke lanjut lanjut part 2 selamat selamat